Intro Pep Guardiola sudah welcome, inilah dampaknya yang diberikan Messi jika gabung Manchester City. Belum adanya pengumuman resmi perpanjangan kontrak Lionel Messi di PSG, memang membuat banyak orang bertanya-tanya, akankah Messi benar-benar memperpanjang kontraknya di PSG musim ini, atau bahkan sebaliknya Lionel Messi akan hegang dari tim raksasa Perancis tersebut? Kita jelas masih menunggu saat rumor menyebutkan jika Messi telah mendapatkan banyak tawaran dari tim-tim elit Eropa lainnya. Meskipun di sisi lain, Romero juga menjelaskan bahwa itu tidak berarti Messi akan ke Barcelona. Hubungan City dan Messi sendiri semakin hangat. Mengingat keberadaan Pep Guardiola di spot Manchester City, hubungan Manchester City dengan Lionel Messi akan semakin hangat. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Siki yang akan terbang ke Paris pada tanggal 28 Januari nanti. Saat ini sendiri, bergabungnya Messi ke Manchester City memang menjadi opsi paling realistis. Jika masih menolak perpanjangan kontrak dari tim Paris Saint-Germain tersebut, dan jika benar Messi akan bergabung ke Manchester City pada awal musim nanti, maka bukan hal yang tidak mungkin jika Messi akan memberikan dampak besar bagi citizen. Lantas, dampak apa yang akan diberikan oleh Lionel Messi berikut penjelasan selengkapnya. Membuat Pep lebih mudah atur strategi Ya, dengan bergabungnya Lionel Messi ke Manchester City, tentu akan mempermudah Pep Guardiola mengatur strategi. Pasalnya, Pep dan Messi sendiri pernah sama-sama menjalin kerjasama saat di Barcelona dan hasilnya pun memuaskan. Dimana keduanya mengantarkan El Barca meraih kejayaan dan kenangan manis itu mungkin akan kembali terjadi. Mengingat, Manchester City saat ini berisikan sejumlah pemain-pemain hebat. Bisa bawa City juara Liga Champions Selain mempermudah Pep Guardiola menyusun strategi, hadirnya Messi di squad Manchester City diakini bakal membuat Pep Guardiola mudah dalam perebutan gelar juara Liga Champions yang selama ini didambakan. Seperti kita ketahui, sejak menangani Manchester City, Pep selalu gagal meraih kelar juara Liga Champions Eropa. The Citizens hampir saja juara pada tahun 2021. Namun sayang, dalam laga final mereka dikalahkan The Blues Chelsea dengan skor tipis 1-0 dan dengan hadirnya Messi, nanti mungkin Pep akan kembali menorahkan hasil manis seperti di Barca dulu. Memotivasi pemain muda City, selain menyempurnakan squad Manchester City saat ini, hadirnya Messi yang kini menginjak usia 35 tahun mungkin akan membuat para pemain muda semakin termotivasi. Mengingat Messi adalah sosok pemain terbaik dalam sejarah, serta dirinya tidak pelit berbagi ilmu kepada siapapun, hal itulah yang diakini hadirnya Messi di skor Manchester City akan memotivasi para pemain muda mereka. Keuntungan Messi jika pindah ke klub Manchester City Manchester City sudah menyiapkan gaji selangit untuk bisa datangkan Lionel Messi di Liga Inggris. Manchester City memang diketahui menginginkan Messi sejak lama, karena mendapatkan rekomendasi dari Pep Guardiola. Messi tidak henti-hentinya membuat kejutan bersama klub dan negaranya, dan hal itulah yang membuat Manchester City semakin terpincut ke Messi. Belum adanya pengumuman resmi perpanjangan kontrak Lionel Messi di PSG memang membuat banyak orang bertanya-tanya. Akankah Messi benar-benar memperpanjang kontraknya di PSG musim ini, atau sebaliknya Lionel Messi akan hengkang dari tim raksasa Perancis tersebut? Kita jelas masih menunggu saat rumor menyebutkan jika Messi telah mendapatkan banyak tawaran dari tim-tim elit Eropa lainnya, Manchester City yang kini diwakili oleh Ciki, bikin Estiem akan segera datang ke Paris untuk menemui Messi pada 28 Januari nanti. Saat ini sendiri bergabungnya Messi ke Manchester City memang menjadi opsi paling realistis. Jika masih menelak perpanjangan kontrak dari tim Paris tersebut, pasalnya selain kondisi finansial yang kuat, di squad Manchester City saat ini mereka juga memiliki beberapa pemain Argentina yang bermain di sana sebut saja Julian Alvarez. Selain Manchester City, tak banyak melihat tim Eropa manakah yang bisa mendatangkan Messi dan juga memberikan gaji setara dengan gaji yang masih memiliki saat ini PSG yakni sebesar 40 juta euro. Opsi lain bagi Messi mungkin adalah kembali ke Barcelona, melihat Messi kembali ke tim Catalan sebagai seorang raja adalah impian banyak pendukung Barcelona. Sekali lagi itu bisa terjadi jika dan hanya Messi mau kembali dalam waktu dekat sebagai pemain saat berbagi tawaran dengan gaji besar. Reaksi Guardiola jika Messi mau ke Manchester City pastinya dia begitu bahagia. Dengan adanya Messi, mungkin Manchester City menjadi tim tidak terkelahkan di Liga Inggris pasalnya dia bisa mengalirkan bola ke striker paling mematikan di dunia saat ini yakni Erling Haaland. Saya pastinya bahagia dan bangga strategi mematikan akan saya gunakan kembali jika Messi bergabung ke Manchester City. Ungkap Guardiola Terima kasih telah menonton!